Oke, ini ada beberapa komentar-komentar dari netizen seputar Rina Nwase. Nih, jelek, lebih cantik berhijab, kamu lebih wibawa dan lebih dihormatin. Rina menjawab, jilbab gak ada hubungannya sama kecantikan ataupun wibawa. Tapi saya menghormati anda yang berjilbab. Oke. Jawaban kamu diplomatis ya. Masa? Oke, ya. Ini kan sebetulnya ya Rina, kalau gak tau, kalau aku memantau dari Instagramnya Rina. Ini banyak yang belum bisa move on, jujur ya. Maksudnya muter disitu, muter disitu. Karena mungkin, ya gini ya, mungkin ngeliatnya banyak orang yang mungkin terluka fansnya yang mencintai Rina. Tapi kan Rina sebagai individual juga kan, sebagai manusia kan yang punya pilihan. Nah, kita gak tau nih reasonnya apa, karena kamu kan tidak membuka, karena itu privacy kan. Cuma kadang-kadang ada perasaan, ada penyesalan gak? Enggak, bukan-bukan menyesal antara waktu pake sama buka atau bukan-bukan masalah itunya. Tapi masalah perspektif aja sih. Jadi mereka ini kan menganggap bahwa sesuatu yang tertutup itu lebih dihormati, lebih cantik. Tapi maksudku disini ngejawab bahwa itu gak ada hubungannya. Karena itu hubungan sama keyakinan kita, sama kepercayaan kita. Itu hubungannya spiritual kalau itu. Gak bisa di, gak bisa. Tapi kalau boleh tau kau udah berapa kali cerai? Dua. Hah? Dua. Sama sama aku bang. Sama dua kali cerai? Sama tiga kali. Dia udah beranak, gue belum. Iya bang, kalah. Sekarang janda. Nakal gak berani ceraiin istri. Astaga. Astaga aku dong berani ceraiin suami. Soalnya, gue lebih baik dari suami-suami kalian. Astaga. Karena apa? Ruku gue semua atas nama istri. Kalau dia cerai, gue boke. Iya, iya, iya. Iya, iya ceraiinnya boke pasti. Bodi kok masih bagus? Oh. Pepe, pepe. Ya masih kenceng lah orang belum keluar apa-apa. Oh iya, bener-bener. Rina, Rina, Rina. Tiga lima, dua kali cerai. Lu berapa umur lu? Tiga dua. Tiga dua, dua kali cerai. Cie, lima puluh lebih belum pernah cerai. Bercanda. Coy, coy, coy. Bercanda. Bercanda. Bercanda, kakak bercanda, kak. Kamar pun bercanda. Kau marah itu sama bini gue di om dia. Dia, ibu baik, ibu baik. Gitu, bangkar lo. Bercanda, kamar pun bercanda. Oke lanjut, silahkan. Bercandanya ngeri-ngeri seduk ya. Sekarang, biaya hidupmu dari mana? Sendiri. Apa, cukup. Cukup? Lebih malah? Kau kan kalah populer sama Nikita. Eh, kata siapa dia lebih populer banget. Ini pati malu cukup sih lho. Ya, biar dia yang jawab. Oke, cukup. Bahkan lebih. Sebagai? Dari income dari apa? Income dari, ya syuting-syuting. Berkesenian, berkesenian. Tapi melakukan hobi, tapi dapet duit juga. Tapi tetap sugar daddy ada? Gak ada. Bang, emang semua perkepuan harus punya sugar daddy? Itu perkepuan-perkepuan yang males. Yang gak mau kerja. Kali-kali gaulnya yang baik-baik. Tau gue banget, cewek-cewek. Tau. Tengah mau sih. Itu tiap artis perempuan punya sugar daddy. Eh, hello. Tiap hari kita kerja kayak lo sih, ya enggak? Iya, yang ada daddy yang aku biayain. Ih, curhat. Apartemen dia, mobil dia. Kotor Harley. Kotor Harley dia. Emang, emang kalian masih nafsu liat cowok yang tidak sanggup membiayai kalian? Bang, kalau Niki. Taduh, jawab dulu. Nafsu gak liat cowok yang tidak sanggup secara ekonomi membiayai. Maksudnya nafsu, nafsu apa nih? Nafsu gak liat cowok yang tidak, yang cowok itu tidak sanggup secara ekonomi membiayai istrinya? Niki, Niki dulu. Nafsu, nafsu apa? Nafsu apa? Nafsu apa? Oke, biarin, jawab dulu. Jawab dulu, karena itu kan logis. Karena, karena statusnya. Wadidaw, wadididaw. Wadiduu. Aduh, pusatnya. Biar gimana pun, wibawa laki-laki itu sangat juga tergantung dari ekonomi. Oke. Termasuk juga semakin kaya cowok itu, istri semakin mesra. Gak juga. Gak juga, kayak apa? Aku semakin kaya, lihat aja bu, kajung. Gak lah. Gak jadi masalah. Tuh, udah senang materi. Orang yang nyinyir kayak lu gak masalah gitu. Gak masalah. Bukannya lu nginyir. Lu gak ada duit lu gitu. Eh. Tapi sambil buka baju. Bukan, bukan. Lu gak ada duit. Hahaha. Hahaha. Siapa? Siapa ini? Masalah. Masalah. Pares siapa ini? Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. 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 Tuh, tuh, tuh. Tuh, mati kecekek dulu itu tau. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Ya Allah. Ya Allah. Masalah sepanjang dia loyal ya. Iya. Pokoknya, pokoknya bukan materi yang Niki cari. Kalau Niki mau materi dari dulu aja gitu. Jauh begitu. Dia bukan materi yang dicari tapi asal lakini setia. Kalau udah enggak. Karena menurut Niki rejeki itu akan mengalir dengan sendirinya. Kalau kita punya keluarga yang harmonis. Saling pengertian satu sama lain gitu. Jadi lu tuh sebenernya. Pakai teori, pakai teori harmonis tapi tiga kali sudah tiga laki. Oh belum dapet yang cocok, Bang. Bang, kalau Niki mau diselingkuhin ya. Niki buanglah lakinya. Ngapain saya mau memotongnya. Bener. Bener, bener, bener. Tapi iya sih. Iyalah kalau misalnya diselingkuhin ya buang. Mending diselingkuhnya sama cewek yang cakep. Cuma tiga juta ngapain. Waktu pacaran lu gak bisa menilai cowok lu. Sebelum kau nikahin. Karena dari dulu Niki bukan kayak kenalan abang cewek-cewek nakal itu ya. Nakal jatuh. Gue seneng nih. Tamunya ngetop-ngetop. Jadi berani ngomong sama dia kalau tamu yang bersengah-sengah. Iya bang, iya bang. Kalau Niki gak pernah nama pacaran tinggal bareng itu gak pernah. Jadi Niki gak pernah tau sifat dia gimana, karakternya gimana. Jadi bobo pulang, bobo pulang. Begitu. Enggak, enggak begitu. Lanjut lagi ya. Ini untuk Niki dan juga Rina komentar fatal yang udah pernah kalian lewatin sama netizen. Tapi sekarang kalau sekarang-sekarang ini masih suka ngeladenin netizen gak? Maksudnya ngebalesin ribut atau pas. Niki kayaknya di IG story suka ini deh bikin video apa gitu. Enggak itu mah sama Rian Kaleng. Bebancian Niki aja gak pernah dibalas balas. Itu diperuntukkan untuk seseorang apa enggak? Enggak, iseng aja. Tapi Niki suka balasin komentar-komentar yang baik sekarang. Oh yang baik-baik malah lu balasin sekarang. Kalau Rina, Rin? Ya menangkapi aja, menangkapi komen-komen yang masuk yang merasa perlu untuk dijawab ya. Dijawab ya. Bentar, mereka berdua punya kesamaan nih. Sama-sama sensasional dan juga Rina sama Niki pernah menghapus semua foto di Instagram. Nanti dulu. Kita break dulu sebentar. Jadi dengan kau selalu berpaka... Emang sering banget kau berpakaian bikini sehingga digudain sama netizen? Enggak. Apa dong? Mungkin ya netizen pada bilang body gold gitu. Anak tiga tapi badannya masih cuco. Si cuco meok. Namaga balasin gak질 Terima kasih.